Akhirnya di Kapondokia, tapi dia sekarang tinggal di Izmir Hariannya orang Izmir Di Izmir, kenapa judulnya adalah Smyrna Dia jaman-nama-nama puluhnya Ini kota pelabuhan ya, kota terbesar ketiga Jumlah penduduhnya sekitar 4 juta 8,5 juta orang yang ada di sana Jadi ini kota juga sudah tua, usianya 5000 tahun Pertama kali dibangun sama Amazon Orang Amazon Jadi banyak bangunan tinggi juga di Izmir Bangunan-bangunan ini baru ya Ya, jadi asal katanya namanya dulu Smyrna itu karena 5000 tahun yang lalu dibangun oleh pemimpin dari wanita Amazon namanya Smyrna Makanya kota itu juga dikasih nama Smyrna Kalau sekarang namanya Smyrna Ya, jadi tahun pertama dari sebelum Masehi dia dikuasai oleh Yunani Tahun ketujuh sebelum Masehi Jadi tahun ketujuh sebelum Masehi oleh Idian Tahun 600 sebelum Masehi oleh Versia Alexander the Great Alexander Agung ya Yang lapan pertama sebelum Masehi oleh Kerajaan Kekaisaran Romawi Jadi ini cerita tentang Ismir Kemudian ada Kekaisaran 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 Otoman Ya, sekarang jadi kota modern ya Satu kota modern yang ada di Setelah perang dunia yang pertama Ya, Izmir dikuasai lagi oleh Pasukan Yunani Ya, Izmir dikuasai lagi